KECINTAAN KOTA MELBURN Susu air panas dan kopi disajikan di tiga gelas kimia secara terpisah. Namun sebagian pecinta kopi menilai tren ini terlampau berlebihan. Ini sebuah hal baru atau saya tidak pernah melihat ini sebelumnya. Ini seperti berbicara, kan? Tren dikonstructed kopi atau penyajian kopi secara terpisah tersebar secara luas di media sosial. Setelah seorang pengunjung kafe Abbotsford di Melbourne memposting foto berikut komentarnya yang bernada miring mengenai kopi tersebut. Postingan ini telah disebarkan di dunia maya sebanyak ribuan kali, hingga kemudian diulas di berita-berita internasional dan menjadi hit. Namun manajer kafe Abbotsford di Sour Mouth menampi kritik yang dilayangkan terhadap kreasi kopinya. Saya tidak menurutnya itu hipsterisme. Ini adalah kopi. Semua orang suka kopi. Ini membuatnya seperti yang Anda inginkan karena Anda membuatnya bersama-sama. Kita mendapatkan beberapa orang-orang yang hipsteris di weekend dan mereka menyukai kebicaraan kecil. Ya, penyajian seperti apapun, semua kembali ke selera masing-masing. Jika mendapatkan sambutan hangat, tren di Constructed Coffee akan bertahan untuk waktu yang lama. Jika tidak pun, akan segera tergantikan dengan tren-tren lain. Jika tidak pun, akan segera tergantikan dengan tren-tren lain.